Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya memperbaharui foto profil kita di layar. Foto kamu akan ditampilkan secara otomatis pada setiap aktivitasmu dalam layar. Nah, dengan foto ini, instruktur dapat lebih mudah mengidentifikasi siapa yang sudah melakukan apa. Untuk instruktur, foto kamu juga akan membuat mereka merasa lebih mengenal dan terhubung dengan kamu. Kita akan mulai dengan melihat contoh dan standar foto profil di layar. Kemudian, kita akan mengunggah foto untuk student Andreas. Pada video ini, saya berasumsi teman-teman sudah bisa login ke layar. Yuk, kita lihat contoh dan standar foto profil di layar. Ini adalah dua contoh foto profil yang bagus. Setiap foto profil di layar, ukurannya adalah N kali N. Karena ini foto profil, satu foto hanya terdiri dari satu orang. Terima kasih telah menonton. Kamu juga boleh menggunakan foto dengan gaya yang lebih santai, seperti foto-foto ini. Ada juga foto yang tidak bagus digunakan sebagai foto profil, yaitu foto yang tidak membuat instruktur tahu wajah kamu. Contohnya, foto pemandangan, hewan, kartun, dan anime. Contoh lainnya, itu foto dengan wajah yang terlalu jauh, memakai topeng, wajahnya tertutup suatu objek, atau berekspresi tidak natural, dan matanya tertutup. Contoh terakhir, yaitu ketika ada lebih dari satu orang dalam sebuah foto. Yuk, kita lihat bagaimana cara mengugah foto profil ke layar. Setelah login ke layar, di halaman dashboard, kita bisa melihat di bagian pojok kanan atas, ikon drop-down yang ada di sebelah ikon foto. Kita klik ikon tersebut, dan kemudian kita klik profile. Pada halaman yang baru dibuka, kita klik tulisan edit profile. Bagian awal halaman profile merupakan informasi mengenai identitas kita. Data pada bagian ini langsung diambil dari salah satu server yang ada di Universitas Yersi. Artinya, kita tidak perlu mengubah informasi apapun yang ada pada bagian ini. Kita bisa menekan tombol drop-down yang ada di samping tulisan general. Bagian user picture bisa kita gunakan untuk mengganti profile picture kita. Kita cukup memilih foto yang mau kita gunakan sebagai profile picture, kemudian kita drag dan drop ke bagian untuk mengunggah. Setelah itu, kita scroll ke bawah dan pilih update profile. Sekarang, foto kita sudah berganti menjadi foto yang baru kita up. Enggak. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba, dan sampai jumpa di video berikutnya.